Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini kita akan membagikan sebuah informasi tentang dari mana Legal Tribe tercipta. Nama legal dari jebakan ini diambil dari nama Kermur Sherdelegal yang disini melawan Sainbri pada tahun 1750. Di Paris, Perancis. Yap, kalau kita lihat di papan, disini legal melakukan rockout atau bermain tanpa 1 benteng. Karena sesuai dengan nama eventnya, yaitu outgame. Ya, disini legal memulai dengan E4, dibalas beri dengan E5, kuda F3, D6, gajah C4, tekan pion lemah hitam, gajah G4, pin kuda. Kuda C3. Yap, untuk jawaban yang sering kita lihat di dalam legal trap adalah kuda C6. Lalu kita pion H3, ancam gajah. Gajah mundur ke H5. Ini sebagai jaminan jika trap atau jebakan tidak berhasil. Seperti kuda makan pion, jika gajah tidak makan menteri dan memilih kuda makan kuda, maka berarti jebakan kita disini gagal. Tapi kita punya jaminan dengan menteri makan gajah. Kuda makan gajah. Menteri B5. Disini kita unggul 1 pion. Dan di partai ini, kita membuat perbedaan dengan G6. Melihat ini legal langsung saja membuat kejutan dengan kuda kari E5. Ancam pion F7 dua kari. Juga ancam gajah dua kari. Yang juga otomatis mengancam menteri. Dan disini gajah langsung saja makan menteri. Legal gajah kali F7. Skak. Raja harus ke E7. Lalu kuda satunya ke Derima. Skak Mat. Nah, lalu biji mana jika disini hitam memilih makan kuda. Tentunya putih menteri makan gajah. Disini tetap putih unggul 1 pion. Ya, jadi demikianlah informasi tentang dari mana legal trap tercipta. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur. Terima kasih. selamat menikmati